Pemeran Kebaya Merah ternyata orang dengan gangguan kejiwaan. Kasus video Syurwanita Kebaya Merah menemui titik terang. Polisi telah menahan dua pemeran video tersebut yakni ACS dan AH, setelah ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Medokan, Surabaya pada Minggu 6.11. Polisi telah menetapkan status tersangka pada pasangan itu. Namun, muncul fakta baru mengenai salah satu dari pemeran video tersebut yang ternyata merupakan pasien berstatus orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ. Ya, salah satu dari pemeran video Syur itu merupakan pasien rawat jalan di rumah sakit jiwa, RSJ, Menur. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus, Polda Jatim Kombes Farman membenarkan itu. Iya, benar, kata Farman, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Sayangnya, Farman tidak menjelaskan lebih detail. Baik tentang sejak kapan yang bersangkutan dirawat, diagnosis kejiwaan apa yang diderita, maupun proses pengobatan apa yang dijalani oleh salah satu tersangka kasus pornografi itu. Saat dikonfirmasi detik jatim, Farman juga belum mau menyebutkan secara spesifik, apakah AH atau ACS yang sedang menjalani rawat jalan di RSJ Menur. Bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kebebasan ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil pengledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan, ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berubah di salah satu rumah sakit. Itu nanti akan kita pastikan ya, itu akan kita pastikan kalau sudah ada pemeriksaan dari ahli ya. Jadi sementara yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di sana itu merupakan pasien konsultasi, konsultasi terhadap kejiwaan yang bersangkutan. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka ini kan? Artinya kan untuk proses hukumnya, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!